Peserta Turing Electric Vehicle bertajuk ASEAN Green Transport Rally 2023 berangkotakan personel di Gen EBTKE, ASEAN Center for Energy, dan institusi lain. Turing ini merupakan langkah apresiasi ekosistem kendaraan listrik yang tersebar di Jawa dan Bali. Turing ini sendiri menggunakan kendaraan listrik dan kendaraan hybrid. Ketua rombongan yang juga merupakan Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi, Dijen EBTKE Kementerian ESDM, Trois Dili Susendi menyampaikan, saat ini pemerintah ingin menekan emisi udara yang dihasilkan kendaraan transportasi. Terkait penggunaan EV, tersebut karena kami juga membawa mobil Mercedes yang serinya tertinggi, saya kira dari sisi kenyamanan juga luar biasa, dari sisi penghematan energi, karena memang tingkat imersi juga teknologinya, full charge itu bisa sekitar 720 kg. Jadi artinya sangat murah, sangat efisien. Dan yang paling penting ya tentunya tadi kita bicara ramah lingkungan, karena kembali kita tahu di Jakarta saat ini terjadi polusi udara, gitu ya, artinya pemerintah sangat concern bagaimana menekan dari emisi udara di Jakarta ini, dan ini salah satunya dengan menggunakan mobil EV ini. Saya ngerasain, udah gak worin sih pakai EV, bahkan sampai Bali pun kita akan coba mobil ini. Ini sampai sekarang sih belum kecas sih Pak, belum charging, Saya rasa gak ada masalah sampai Bali. Sekitar 1.200 km menempuh dalam satu kecasan, nanti di Semarang kecas ya, untuk pasar charging, gak ada masalah sih. Jadi harapannya sih lebih banyak lagi supaya gak ngantri. Sudah ada lebih dari 616 titik SPKLU di seluruh Indonesia, dan sudah terdapat 45 unit dengan titik tersebar di seluruh provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat tidak perlu khawatir dalam berkendara, karena ekosistem EV yang dibangun PLN dengan pemerintah saat ini sudah cukup baik. Saat ini sudah ada 616 titik SPKLU di seluruh Indonesia, dan sudah terdapat 45 unit dengan titik tersebar di seluruh provinsi Jawa Tengah dan Diy. PLN juga telah melengkapi SPKLU dengan fasilitas menarik untuk semakin menambah kenyamanan pelanggan saat sedang menunggu waktu charging, seperti lounge ber-AC dan toilet yang bersih. Dari Sumarang, Restu Indah melaporkan.